Jerapa Hewan Dengan Leher Terpanjang Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini, saya akan berbagi informasi tentang hewan dengan keunikan di leher dan kaki yang panjang yaitu jerapa. Jerapa atau zarafah nama ilmiah. Jerapa Kamelopardalis adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapa jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kilogram. Jerapa betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Jerapa berkerabat dengan rusa dan sapi tetapi dari suku yang berbeda, yaitu giravida yang mencakup jerapa sendiri dan kerabat terdekatnya, okapi, habitat aslinya mencakup area dari Kurt sampai dengan Afrika Selatan. Nama spesiesnya Kamelopardalis diambil dari nama dalam latin. Karena dianggap sebagai bastar untacameh dan macan tutul leopard, nama Kamelopardalis dipakai oleh Plinus Senior dalam ensiklopedia yang ditulisnya. Mereka adalah hewan herbivore dan memakan berbagai jenis tumbuhan seperti rumpun, dawe, dan kaktus. Mereka juga dapat bertahan hidup tanpa air selama beberapa hari dengan memakan tanaman yang mengandung air. Berikut ini ada beberapa fakta menarik mengenai jerapa. Pertama, ada tiga jenis jerapa, jerapa bergaris, jerapa gunung, dan jerapa GRV. Populasi jerapa GRV diperkirakan kurang dari 2.000 individu dewasa tetapi jumlah ini tetap stabil. Populasi jerapa gunung dan jerapa bergaris juga mengalami penurunan akibat hilangnya habitat alami mereka. Kedua, jerapa memiliki sistem pencernaan yang sederhana dan tidak dapat mencerna makanan yang sulit dicerna seperti jerami. Oleh karena itu, mereka membutuhkan makanan yang mudah dicerna seperti rumput segar dan daun. Ketiga, jerapa hidup secara berkelompok dan memiliki struktur sosial yang kompleks. Mereka sering membentuk kelompok campuran dengan du dan antelop. Kempar, jerapa memiliki peran penting dalam IKOSESTE in Afrika. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan tumbuhan tertentu dan memberi makan predator seperti singa dan hiena. Namun, populasi jerapa di Afrika terus menurun ketibat hilangnya habitat alami mereka dan perburuan liar. Oleh karena itu, upaya konservasi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup jerapa. Kerusakan hutan tempat habitat jerapa berkembang membuat populasi saat ini terus menurun. Hal ini dapat mengganggu ekosistem di dalam hutan, karena jerapa berperan penting dalam menjaga ekosistem kehidupan hewan. Keserakahan manusia juga berperan dalam menurunnya populasi jerapa saat ini. Perburuan liar yang terus-yang terus terjadi membuat perkembangan populasi jerapa terganggu. Demikianlah informasi mengenai jerapa. Semoga populasi jerapa dapat terjaga selamanya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.